Ya, sementara pemeriksa musim hujan saat ini masih terus terjadi di Kabupaten Surolangun. Dan berdasarkan prediksi BMKG, puncak hujan di Surolangun baru akan terjadi pada bulan Maret mendatang. Musim hujan masih terus melanda ke Kabupaten Surolangun. Menurut Kepala BBBD Surolangun, Salahudin Nopri, berdasarkan prediksi yang disampaikan oleh BMKG, puncak musim hujan di wilayah Kabupaten Surolangun baru akan terjadi pada Maret mendatang. Dimana curah hujan diprediksi akan semakin tinggi dibandingkan pada bulan Februari saat ini. Untuk kondisi cuaca itu seperti apa Pak? Untuk untuk sekarang kita masih dalam musim hujan. Sampai April, puncaknya di bulan Maret. Untuk bulan Februari itu tingkat curah hujannya relatif ringan. Kepala BBBD Surolangun juga menambahkan, mengingat intensitas hujan akan semakin tinggi dan akan berakhir pada April mendatang. Maka potensi banjir susulan di Kabupaten Surolangun bisa saja terjadi. Sehingga saat ini pemerintah daerah kembali memperpanjang status siaga hidrometeorologi sampai Maret mendatang. Warga juga diminta agar tetap kuas pada dengan banjir banjir susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu.